Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Halo selamat Adin Assalamualaikum Kita berjumpa lagi ya Di pagi hari ini Kita lagi berada di Stasiun Gambir Ya mukanya kurang tidur ini ya Kita kecapein Kita kecapein ya Kita kecapein dari kemarin itu Kita udah Dua hari juga udah di Jakarta Kita udah belanja-belanja Dari hari ini kita lagi berada Hari ini Stasiun Gambir Kita ingin menuju ke Bandung Bandung Kita menuju ke Bandung Kereta api kita di jam 10 pagi Ya jam 10 ya Jam 10 kita pagi Kita di jam 10 pagi Namun kita ini udah stay di Udah sampai di Stasiun Gambir Tidak berhenti ya Ternyata tidak berhenti di Stasiun Gambir Jadi dia itu Kita harus naik Crab Kita naik dari hotel Menuju ke Stasiun Gambir Tadi sekitar 52 ribu Jadi sekarang kita Udah sampai di Stasiun Gambir Dan kita mau Cetak tiket kita Ya kita mau cetak tiket kita Jadi kita nanti akan mereview Gimana sih perjalanan kita Dari Stasiun Gambir Menuju ke Bandung Kita menaiki kereta api Apa ya Kereta api Apa ya Lupa ya namanya Nantilah Kita lihat lagi Nama kereta apinya Apa Ya Udah apa kan Kita nanti kereta api Kita ada yang dari Bandung ke Yogyakarta Ini kereta api kita Dari Agro Willis Dari Jakarta Tasiun Gambir Menuju ke Bandung Oke sahabat Sekian dulu Sampai disini dulu Terus Ikutin perjalanan kami Dan Yuk Kita Kembali Kita Ketika 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 Masih lama ya Kita baru siap Sarapan ini Masih jam Setengah Sembilan Dan Siap Sarapan Ini kita Stop Loket Seperti Loket Loket Bus Ya Di sekitar Loket Bus Kita menunggu Disini Sambil Sarapan Dan Dan Waktunya Masih lama Seng Oke Masih Lama Itu Jam Sekuluh Jadi Kita Masih Ada Waktu Sekitar Satu jam Setengah Lagi Jam Setengah Lagi Tengah Tengah Di dalam Sessionnya Cukup Rame Ya Cukup Rame Orangnya Sayang Ya Jadi Kita Gak Tau Kita Gak Tau Kemana Rame Ketika Orangnya Tadi Waktu Cetak Tiketnya Aja Kita Berdasarkan Dengan Orang Orang Jadi Rencana Tadi Mau Videoin Waktu Ngambil Waktu Kita Cetak Tiketnya Cuma Gak Gak Bisa Karena Orangnya Terlalu Rame Berdasarkan Terus Susah Untuk Kita Ngambil Videonya Jadi Sorry Tadi Kita Gak Ngambil Videonya Jadi Nanti Kita Lanjutin Lagi Sampai Waktu Kita Udah Naik Di Kira Apinya Oke Session Terus Di Video Kami Sampai Atas Atas Kari Kami Tadi Kami Tadi Jadi kita sudah menaiki ke lantai 2 Jalur 1 ke sana Kita hasilnya ke jalur 1 Sayang Ya kita yang berangkat jam 10.10 Di keretapinya ini ya Boleh tarik aja terus Paling belakang ya Belakang sana, ke sana atau ke sana? Ke sana ya Oke, terima kasih Ini keretapinya kita Paling belakang ke Jokowi ya Jokowi ya Kenapa kita dapat kamar? Jangan kita cepatnya Tepatnya Gak tau lah Oh ya Tepatnya Tandanya dimana deh Eksekutif 8 maling ujung ya pak Eksekutif 8 Oh ini nomornya deh Tepatnya dimana deh Ini nomornya di siputu Itu saya Terus kali ini Saya Di demi Saya Di sini Saya 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 5 berapa? 5 berapa? 5 berapa? 5 berapa? 3C, 3D 3D ya? iya kita 3C berarti di depan ya Pak? iya itu geja ramah yang depan tuh oke kita sudah masuk di dalam kereta apinya yaitu agro perayangan ya ini kursinya mana ya? 3C ini ini ya seatnya oke ini seatnya 22 ya oke jadi seat kursinya itu 2 dan 2 ini jenis kursi model kursi untuk agro perayangannya dan di belakangnya disini ada televisinya ya ini ada televisi di belakang dan di depan juga ada televisinya di tengah juga dilengkapi dengan televisinya ini ini kursi untuk agro perayangan kalau kita lihat ke kamar mandinya di sini kamar mandinya ada 2 ya ada di sebelah kanan 1 di sebelah kiri juga ada 1 untuk kita lihat ke dalam toiletnya ini model untuk toiletnya ini model untuk ini toilet perempuan ya ini toilet perempuan kita gak masuk sini kita masuk toilet lagi ya toilet pria oke kita masuk ya ini kita masuk kita kunci ya oke ini juga ada jendelanya ya jadi gak pengap ininya dalamnya gak pengap jadi ada jendelanya cukup besar ya jendelanya jendelanya cukup besar ya jadi gak emang disau sobat gak akan pengap di dalamnya lintinya cukup indah ya kebawah karena kita berada di lantai 3 ini ada lemari juga oh gak bisa kita buka ya karena ini kunci ini ada lemari ini sudah di kunci sudah ada kuncinya bisa kita buka nah kamar mandinya cukup bagus ya sudah ada sampai cuci tangannya terus ada westafelnya westafelnya imut ya kecil westafelnya terus ada tisunya juga tisu terus ada ini ada pengharum ruangan pengharum ruangannya kemudian ini klosetnya ini klosetnya ada kloset duduk ya terus juga ada shower jetnya ada pegangan juga jadi bagi yang lemes-lemes kalau mau kamar mandi ada pegangannya dan ini tong sampahnya jadi lengkap ya kamar mandi yang lengkap jadi cukup nyaman lah untuk teman mandi kita oke ini juga ada penyedot udaranya nah ini ini ada pudar udara ya jadi semuanya cukup lengkap kita tes airnya airnya ada gak ya oh maaf ini masih kita modal tekan ya saya pikir tadi modal puter modal tekan airnya ada ya jadi kalau misalnya kita mau tutup kalau tarik ke atas tekan keluar airnya tarik ke atas berhenti airnya oke oke mantap nomor mandinya mantap dan kita yuk kita review kursi kereta api agro perayangan ini ya agro perayangan kelas eksekutif penumpang 50 orang per terbong ya yuk kita review ini kursinya kursinya dia 2 1 ini 1 kan ada di belakang ya tapi kalau di depannya itu dia itu 2 dan 2 yuk kita review kursinya oke disini kursinya cukup nyaman ya disini kursinya cukup nyaman jadi dia itu ada ini tempat taruh minumannya ini tempat taruh minumannya dan disini ada dikasih juga colokannya jadi yang bagi yang untuk cas hp atau cas apa gitu bisa dicolok ini dikasih colokan dan disini kursinya cukup nyaman ya jadi kalau misalnya kita mau tidurin kursinya cukup tekan disini aja ya dia bisa bergeset ya kita bergeset bisa sampai tidur kita tidur kita tidur ya kemudian disini juga dia itu cukup perhatian ya sama kita ini langsung dikasih plastik jadi bagi yang ee muntah atau kalau muntah atau apa pusing atau apa ini udah sediakan plastik ya jadi bagi yang muntah gak perlu khawatir nah disini juga dikasih ini pijakan kaki ya ya ada pijakan kaki jadi cukup enak jadi walaupun tidur kita ada pijakan kakinya cukup nyaman ya cukup nyaman ada pijakan kakinya kaki enak ya luar biasa enak ya ini kalau misalnya itu tinggal dilipatin aja tekan ini langsung kelipat sendiri tekan ini dia langsung kelipat sendiri itu ya lumayan lah ini 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 ada satu lagi kita disini juga dikasih seperti meja ya ada meja kecil untuk makan makanan itu caranya buka ya kita buka ini kita keluarin mejanya dan ya langsung kita ada meja untuk kita taruh makanan dan minuman aja kalau nanti di dalam kereta ada yang jual makanan kita bisa langsung beli dan kita taruh minuman disini dan makanan disini dan kalau misalnya kita gak pakai lagi tinggal kita lipat masukin lagi dan kita tutup ulang dan selesai secara ini cukup nyaman ya tempat duduknya nyaman cuma disini kurangnya ini gak dikasih selimut ya gak dikasih kayak kainnya tapi enak lah ini dikasih juga ini ya itu model kursinya itu model ini terus dalam ke dalam jadi kalau misalnya kita duduk enak ya kita walaupun tidur jadi kita gak jatuh ke samping kiri kanan ternyata fokus di ini dikasih ini 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 untuk review kursinya yang mana tapi ada satu lagi disini dikasih lampu baca kita ya ini juga ada lampu baca jadi kalau misalnya mau baca kita hidupin aja lampu baca aja ini juga ada satu ini satu orang satu dikasih lampu baca jadi kalau mau malam kalau mau baca ada lampunya jadi gak usah khawatir khawatir itu untuk review kereta api kelas eksekutif kita yaitu perjalanan dari Bandung eh perjalanan dari Gambir perjalanan dari editasiun Gambir Jakarta di depan Monas menuju ke Bandung oke ikutin terus video kami sampai lagi di tadi dan mati-mati perjalanan sepanjang jalan menuju ke Bandung berjalanan dari selamat menikmati 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 selamat menikmati